oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya bagaimana kabar sobat semuanya semoga selalu sehat ya dimanapun berada jadi di video kali ini saya akan sharing lagi yaitu tentang cara menonaktifkan antivirus windows 10 windows security ataupun bisa dibilang windows defender kenapa mas harus di nonaktifkan biasanya ketika kita mau install software antivirus ini kudu di nonaktifkan kayak gitu teman-teman untuk caranya muda dan oke lanjut ke videonya teman-teman langsung saja ya di start menu ini kita eh di kotak pencerian ini kita cari silahkan teman-teman ketik windows defender nanti akan ketemu windows security silahkan buka saja nanti akan tampil tampilnya seperti ini klik pada icon kuning tanda seru ya lalu di virus threat protection setting ini silahkan klik manage setting lalu di real time protection silahkan klik hingga berubah menjadi off ya selanjutnya apa selanjutnya kita klik kanan di taskbar lalu pilih task manager kita akan mengaksiri program yang berjalan yaitu windows security ya nah di sini sini ketika kita akhiri nanti akan ada keterangan error ya seperti ini gak apa-apa lalu kita akhiri juga windows security yang satunya lagi ya yang ini nih ya kita klikkan lalu akhiri nah seperti itu ya nah kalau misalkan udah percayaan mas kau ini dinonaktifkan apakah nanti akan hidup lagi iya nanti akan hidup lagi karena di program startup ini windows security nya dalam posisi enable jadi artinya ketika laptop baru dihidupkan nanti otomatis Windows security nya akan aktif kembali teman-teman seperti itu ya nah kalau misalkan dalam keadaan non-aktif silahkan teman-teman yang mau install software silahkan install software nya teman-teman oke teman-teman ini info receh banget ya tapi semoga kompaat siapa tau teman-teman ada yang belum tau gitu ya maka saya upload saja oke cukup sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh